Alhamdulillah Alhamdulillah menggunakan kalimatul jama' mau sholat sendiri ya ihdina mau sholat jama' tetap ihdina hubungan antar mu'min dengan mu'min ihdina yang makna pokok tadi ihdina syiratul mustafim syiratul ladina an'am ta'lihim minan nabiyin wa sidikin wa syuhada' wa khasal'in wa hasuna ula'i karrafiqo pokok tapi buah daripada itu sejauh mana kepedulian kita antara kita dengan kita al mu'min dengan mu'min al muslim dengan muslim ihdina ya Allah tunjukkanlah saudara kami yang sedang perdagangannya turun semoga mendapat taufiq wa hidayahmu sehingga perdagangannya barokah dan lain sebagainya ihdina syiratul mustafim tunjukkanlah kepada kami yang mana di dalam rahma sakit keadaannya muka diberi betuju untuk jangan sampai imannya tergoyah karena akibat penyakit perasaan banyak nanti jelek burung eh sakit saya kena sihir sakit saya kena ada yang membuat bersih dari suudan ihdina syiratul mustafim ihdina syiratul mustafim banyak lagi petunjuk-petunjuk dan ditutup lagi assalamu alaihna wa'ala ibadillahi salihin sudah terkait keukuhan dunia islam luar biasa ma'asyirul muslimina rahimahkumullah tidak cukup dari itu saja bagaimana rasulullah satu sisi beliau seorang yang mendapat tugas menjadi rusul bagaimana 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 satu sisi Hijrah Rasulullah ke Madinah Yathrib adalah wahyu minallahi ta'ala Ada pun itu sebab boleh-boleh saja Tapi wahyu mawbud fisama Ada sudah mahfud, dilakukan mahfud sudah tertulis Akan dihijrahkan ke Madinah Mengapa ke Madinah atau Yathrib? Sebab apa? Karena dari Yathrib itu sudah ada hubungan jauh ke timur jauh 3000 tahun yang lalu wakila Mbak Duriwayah 500 tahun yang lalu sebelum masehi Sudah hubungan perdagangan Yang disebut jalan itu sampai terkenal dengan disebut jalan sutra